Intro Makam Agung RI bersama Universitas Andalas atau UNAN Padang Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kuliah umum dengan tema Modernisasi Peradilan Menuju Sistem Peradilan Secara Elektronik Dalam kuliah umum, Ketua Makam Agung RI Muhammad Sarifuddin bertindak sebagai narasumber tunggal memaparkan bagaimana hukum dan teknologi yang seperti dua sisi mata uang keduanya selalu berdampingan dan tidak bisa dipisahkan Ketua MA menyatakan Sistem Peradilan harus mengutamakan asas hukum dan keselamatan rakyat dan perlindungan hak asasi manusia membuat Makam Agung melahirkan Modernisasi Peradilan menuju Sistem Peradilan Elektronik karena tuntutan pandemi COVID-19 Penerapan Sistem Peradilan Elektronik memunculkan beragam pertanyaan dari mahasiswa Dalam asas hukum acara pidana, ada asas yang mengatur bahwa pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan Asas ini dirasa tidak teraplikasi jika peradilan dilakukan secara virtual Jadi yang ingin saya pertanyakan Di dalam hukum acara pidana, ada asas-asas hukum yang mengatakan asas pemeriksaan hukum yang langsung dan lisan Itu bagaimana yang melihat? Itu berkentangan dengan asas tersebut Apakah itu sebuah pembaharuan yang akan diterapkan ke depannya? Seperti halnya penerapan Sistem Peradilan Elektronik Mahasiswa juga mempertanyakan tentang kesiapan penerapan aplikasi e-Berpadu Ketua Mahkamah Agung M. Sarifudin menjelaskan Bahwasannya dalam pelaksanaan peradilan elektronik Pemeriksaan hakim tetap dilakukan secara langsung dan lisan Peradilan elektronik hanya memperluas makna dari ruang sidang Segenap kita akan menjadikan keadilan dan penjamin Atasnya hakim saja kita buarlah sidangnya air di ruang Itu dasarnya memang menurut-menurut-menurut Tapi sesungguhnya bukan begitu Antusiasme tinggi dari para mahasiswa yang hadir dalam kuliah umum menunjukkan tujuan dari kuliah umum ini tercapai dengan baik Karena pada dasarnya sinergitas antara dunia peradilan dengan pihak kampus sangat diperlukan Rio Johannes, Kompas TV Padang, Sumatera Barat